Jalanan ke sekolah aja ditutup coba Gimana coba ini Anak-anak mau masuk ke sekolah Separah ini kah sekolah Sampai diginiin Masya Allah Ini sekolah loh Masih berjalan loh Masa jalanannya ditutup Luar biasa Pemainan Astagfirullahaladzim Ini jalanannya Jalanan masuk ke sekolah seperti ini Ya Allah Rasulullah Masya Allah Pemainan Nomor 1 Kita dididik Supaya kita tidak dijaga Kita tidak pernah menolak Jadi hari ini kan saya hadir karena Persoalan terkait dengan rencana Pembangun Masjid Raya di Margonda Tapi secara kebetulan Lokasinya ini ada di atas Lahan SDN Pembangun Masjid Raya ini Tadi sudah kita dengarkan bahwa kami DPRD Dan juga orang tua siswa Tidak menolak rencana pemerintah Untuk membangun Masjid Raya ini Tetapi yang menjadi persoalan adalah Ini bagaimana dengan nasib Anak-anak sekolah Yang masuk ke sekolah Kemudian Sebentar lagi akan ujian Kemudian belum ada kejelasan Mereka mau dipindahkan kemana Yang harus berpikirkan Anak-anak ini mau sekolah di mana Atau sebelum ini dibangun Sebelum ini ditindakan Ijinkan dulu mereka untuk bersekolah Di sini sebentar waktu Apalagi sudah mau ujian Ya sambil Pemerintah cari solusi Apakah dibangun gedung yang baru Atau dipindahkan kemana Tetapi yang intinya adalah Ini proses belajar-belajar Berjalan dulu Apalagi Desember mau ujian ya Jangan sampai anak-anak kita bodoh Ya sekarang fakta Bahwa ternyata mereka diminta Hanya untuk belantarnya di rumah saja Dibiarkan kepentingan buruk Nah ini kan gak bagus Buat psikis dan masa depan Sdn Paul Lucina 1 ini Menjadi italase pendidikan di sini Tapi hari ini kami dengar Bahwa mau dibangun masjid Oke kami tidak menolak itu Untuk pembangunan masjid Tapi yang menjadi persoalan Yang menjadi ujian saat ini Bahwa anak-anak itu Harus ditempatkan di satu sekolah Yang benar dulu Jadi dibangun dulu sekolahnya Baru anak-anak dipindahkan Jangan ini belum selesai Lalu kemudian ditampung di sekolah yang lain Sudah gitu parahnya Anak-anak di situ dipindahkan ke dua sekolah Di sini kan 12 rombel Anak-anak mau dipindahkan ke sekolah yang 16 rombel Artinya itu kan tidak memenuhi Sehingga dipaksakan untuk ada yang masuk pagi Ada yang masuk siang Di dalam Permendikku 36 Itu disebukan bahwa Sekolah itu tidak boleh ada double shift Harus pagi semua Alasannya apa? Karena keusian itu Anak-anak juga tidak ada sepangat lagi untuk belajar Kecuali pagi Yang parahnya lagi Alasannya katanya Jawaban kekementerian dari distrik Bahwa anak-anak itu nanti dipindahkan ke satu sekolah Katanya hari ini Itu bukan satu sekolah Dipindahkan ke dua sekolah Di antaranya SDN Pondok Cina 5 Dan SDN Pondok Cina 3 Jadi SDN Pondok Cina 5 itu nanti Kelas 1 Kelas 2 dan Kelas 6 Di SDN Pondok Cina 3 Kelas 3, 4 dan 5 Kelas 2 dan Kelas 3